Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan menginstresikan draft atau proposal karya tulis ilmiah Perkenalkan saya sendiri sebagai moderator atas nama Nana Mardanya Iyas Dan teman ambota saya atas nama Jelitandur Wajid Al-Fadam Muhammad Suri Alim Terima kasih Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Jelita Baik, terima kasih moderator Saya akan membacakan tentang pengertian proposal Secara umum, kriteria proposal berasal dari bahasa Inggris To propose Yang berarti mengajukan pengertian proposal sendiri Yang diusulan tertulis Guna mengerjakan sebuah kegiatan Yang ditujukan terhadap berbagai pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan itu Proposal menjadi suatu program maupun rencana pada kegiatan yang bersifat hanya sebagai usulan saja Menurut para ahli, berikut ini adalah pengertian proposal Sementara lain, satu Menurut Aina Prihantini Suatu rencana kerja yang dituangkan ke dalam wujud rancangan karya dengan tujuan Untuk mengetahui garis besar rencana kerja yang akan diselegarakan Menurut Hadi Sebuah usulan tertulis guna Agenda kerjasama bisnis antar perusahaan membangga Usulan kegiatan juga pada pemecahan suatu masalah Menurut Hasilun Anwar Rencana yang disusun untuk suatu kegiatan tertentu Selanjutnya, pengertian karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah adalah salah satu karya tulis Yang disusun oleh seorang penulis atau peneliti Berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah Yang telah dilakukannya secara metodologis Dalam bentuk makalah, skripsi, teksis, dan disertasi Sebelum sebuah karya tulis ilmiah dapat diselesaikan Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan draft atau proposal Ya baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Moham Kurya Tujuan proposal karya tulis ilmiah Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci rencana penelitian Atau proyek penulisan ilmiah Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca Bahwa topik yang diajukan bernilai relevan Layak untuk penelitian lebih lanjut Untuk memperoleh dukungan dan untuk memperoleh perizinan Selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah dalam menyiapkan draft atau proposal karya tulis ilmiah Yang pertama, pilih topik yang relevan Nah, langkah awalnya adalah memilih topik yang sesuai dengan bidang penelitian dan memiliki makna ilmiah Yang kedua, membuat kerangka dasar Membuat kerangka dasar atau draft proposal dengan menentukan bagian-bagian utama yang akan disertakan Yang ketiga, riset dan literatur Melakukan riset untuk mendukung argumen dan ide Anda Baca literatur yang relevan untuk mendukung landasan teori Yang keempat, metodologi Menjelaskan metodologi atau metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi Yang kelima, rincian penelitian Dalam proposal, kita harus memberikan rincian tentang tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat yang diharapkan Dan yang terakhir, kesimpulan sementara Dengan menambahkan kesimpulan sementara yang mengemukakan potensi kontribusi penelitian Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan Penyusunan draft atau proposal karya tulis ilmiah adalah langkah awal yang kritis dalam proses penelitian dan penulisan ilmiah Dengan merinci topik, tujuan, metode, dan manfaat yang diharapkan Seorang penulis ilmiah dapat membantu memandu penelitian dan menarik minat pembaca untuk mendukung atau membiayai proyek tersebut Oke, atas segala perhatian, mo maaf jika ada kesalahan Wawadillaahi topik, quenit, hidayah Wassalamualaikum wr. w.w.